Halo, apa kabar semua? Welcome back to my youtube channel Lep2 kali ini kita akan membuat kue akar Ini sangat cocok sekali jadikan ide jualan, cemilan di rumah Untuk dijadikan kue lebaran juga sangat cocok sekali ya Tapi sebelum ke cara pembuatannya, jangan lupa di like, komen, subscribe dan di share juga video ini Dan jangan lupa juga di tekan tombol merahnya Dan atikan notifikasi loncengnya Untuk bahan-bahannya disini kita menggunakan tepung ketang Kurang lebih 500 gram 1 butir telur Santan saset Biji wijen Gula halus Dan disini kita tambahkan juga sedikit margarin dan garam Untuk langkah berikutnya disini untuk gula halusnya kita tuangkan ke wadah yang lebih besar terlebih dahulu seperti ini Lanjut disini kita akan tambahkan 1 butir telur Lalu kita masukkan juga margarin dan garamnya tadi Lalu ini kita akan aduk-aduk sampai kira-kira semuanya tercampur Disini boleh diaduk menggunakan sendok atau spatula sampai kira-kira hasilnya seperti ini Semua bahannya tadi sudah tercampur Lalu disini kita tambahkan 65 ml santan saset seperti ini Lalu disini juga kita akan masukkan biji wijennya tadi Untuk biji wijennya boleh disesuaikan saja ya Lalu ini kita akan aduk-aduk sampai kira-kira semuanya tercampur Kalau kira-kira sudah seperti ini sudah tercampur semuanya Disini lanjut untuk tepung ketannya kita masukkan sedikit demi sedikit terlebih dahulu Disini saya masukkan kira-kira 3 tahap ya Jadi boleh disesuaikan saja Lalu ini kita akan aduk menggunakan sendok seperti ini atau menggunakan spatula Kalau kira-kira adonannya sudah mulai agak berat Boleh digantikan menggunakan tangan Dan pastikan disini tangannya sudah dicuci terlebih dahulu Dan disini kita akan uleni menggunakan tangan saja supaya lebih cepat lagi ya Lalu disini juga saya tambahkan lagi untuk tepung ketannya Lalu ini kita akan aduk-aduk sampai kira-kira semuanya nanti tercampur Dan disini juga saya tambahkan sedikit air juga Jadi untuk airnya juga boleh disesuaikan saja Ini kita akan aduk-aduk sampai kira-kira nanti hasilnya cukup kalis seperti ini Jadi boleh dilihat hasilnya ini tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras Jadi boleh disesuaikan saja seperti ini Dan disini juga saya menggunakan alatnya yang seperti ini ya Ini boleh dibeli di toko oran atau di toko mana saja Untuk harganya ini boleh dicek langsung Mungkin kalau di sekitar-sekitar sini mungkin harganya cukup mahal Tapi kalau dibeli online harganya lumayan murah Lalu disini untuk adonannya kita masukkan ke dalam cetakannya seperti ini Secukupnya saja lalu ini kita akan tutup Dan ini tinggal kita putar-putar saja nanti sampai kira-kira Adonannya tadi keluar dari bagian bawahnya seperti ini Dan disini kita akan goreng adonannya tadi Disini kita menggunakan minyaknya secukupnya saja Dan disini juga kita menggunakan apinya api kecil saja Dan jangan lupa minyaknya dipanaskan terlebih dahulu sebelum kita menggorengnya ya Dan disini boleh dicek-cek seperti ini Dan jangan lupa dibolak-balik juga Supaya hasilnya mata untuk matangnya ya Jadi ini tinggal kita bolak-balik seperti ini Dan kalau kira-kira sudah mulai kuning keemasan seperti ini Atau boleh dipisah-pisahkan seperti ini juga Dan ini tinggal kita tunggu saja sampai kira-kira nanti hasilnya mulai kuning keemasan Dan ini lanjut kita akan angkat dan kita akan sisikan Dan ini juga hasilnya sangat mantap sekali Gurih, renyah Dan rasa dari wijennya juga sangat mantap sekali Dan ini dia hasilnya Dari 500 gram tepung ketannya tadi Disini kita mendapatkan hasilnya yang cukup banyak seperti ini Dan ini sangat cocok sekali menjadikan cemilan di rumah Untuk ide jualan Atau untuk menjadikan kue lebaran atau untuk kue natalan juga sangat cocok sekali ya Dan hasilnya juga renyah Manis, gurih Dan rasa dari biji wijennya juga sangat terasa Jadi boleh dilihat hasilnya sangat mantap sekali Jadi bagi kalian yang penasaran Langsung saja boleh ditonton Dan dicek juga di deskripsi box Sudah saya cantumkan juga bahan-bahannya tadi Mungkin hanya ini saja video yang bisa saya bagikan Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini Terima kasih Selamat mencoba